Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraksis IPWL Sosial Yang dipimpin oleh Bapak Abdul Asis Alamat Jalan R.A. Basit Gang Kelapa II Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Berdiri Panti tahun 2012 Pasien di tahun 2012 awal merintis 5 jiwa dengan fasilitas seadaannya Penikatan signifikan di tahun 2015 Sempat mendapat 500 pasien karena bantuan dari pemerintah pusat Saat ini di tahun 2022 ada 108 jiwa semua pasien narkoba Ranap 44 dan rawat jalan 64 jiwa Terima kasih Jadi kita saat ini berada di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraksis Lembaga ini kami dirikan karena tentu kepedulian kami Terhadap korban penyalahguna narkoba di Provinsi Lampung khususnya Karena pada saat itu tahun 2012 di Provinsi Lampung Relatif tidak ada layanan rehabilitasi untuk gangguan jiwa dan narkoba Sehingga kami buka dalam rangka menolong masyarakat Provinsi Lampung yang membutuhkan layanan ini Di layanan ini di tempat kami layanannya layanan yang komprehensif Jadi tidak hanya aspek sosial saja tapi aspek medis yang kami kolaborasikan dengan teman-teman di rumah seki jiwa Kemudian aspek spiritual yang kami kolaborasikan dengan ustadz dengan kiai dalam bentuk ukiyah satyah Kemudian aspek sosial kami ada tenaga sosial walker Aspek keperawatan kami punya tenaga-tenaga keperawatan dan aspek-aspek tentang ketergantungan narkobanya Yang dibantu oleh teman-teman para konsulor adiksi yang ada di tempat kami Jadi berapa saya berbicara? Saya Abdul Aziz Tabrani, saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman saat ini untuk memimpin tempat ini Jadi saya dibilangnya ya pimpinannya lah Terus harapan ke depan seperti apa? Saya berharap besarnya ini menjadi tugas pemerintah dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat Jadi tidak hanya masyarakat sendiri yang berjalan tapi pemerintah juga ambil alih atau ikut turun tangan di situ Masyarakat ini punya kekuatan yang ada batasnya Pada saat dana mereka sudah habis maka mereka tidak akan mampu lagi untuk mengurus keluarganya Tapi pemerintah saya pikir punya anggaran yang unlimited Mereka bisa memanfaatkan sektor-sektor lain, CSR misalnya Untuk bersama-sama bergabung dan mengangkat masyarakat yang tidak mampu Dalam rangka menolong mereka untuk bisa mendapatkan layanan rehabilitasi Baik itu rehabilitasi penggangguan jiwa atau rehabilitasi penyalahgunaan narkobanya Terima kasih Kalau bicara himbauan saya berharap masyarakat kita juga mulai terbuka Siapapun Siapapun Kalau saya mengalami masalah maka saya harus datang Jangan nunggu ditangkap Jadi begitu saya atau keluarga saya atau ketahuan saudara saya ada yang menggunakan narkoba Ada yang mengalami gangguan jiwa Sesegera mungkin meminta pertolongan Kenapa? Pasti untuk narkoba itu ditangkap Gangguan jiwa dan mati Tiga hal untuk orang yang pakai narkoba itu pasti itu Nah jangan sampai kena itu dulu Jangan sampai ketangkap polisi dulu baru diantar ke sini atau ke tempat rehabilitasi yang lain Tapi lapor dulu ke sini Kalau ditangkap polisi maka dia sudah sebagai peserta rehab Mudah-mudahan kalau tidak terbukti dia sebagai kurir atau bandar Mudah-mudahan direhab lagi Bukan terus dilanjut proses hukumnya Caranya seperti apa Pak untuk menghubungi Pantai rehabilitasi? Masyarakat bisa langsung datang Kapan saja ke sini ada petugas yang standby Dan sebenarnya tidak hanya di sini Di BNN provinsi, di klinik, di rumah sakit jiwa, di puskesmas Beberapa puskesmas juga bisa mendapatkan Sehingga masyarakat tidak lagi hanya datang Oh saya mesti ke ataraksis Ah enggak lah Saya ke rumah sakit jiwa Ah enggak lah emang saya gila Saya mending ke ataraksis saja yang tidak kelihatan bahwa itu untuk gangguan jiwa Atau saya ke BNN saja silahkan saja Tapi sesegera mungkin Masyarakat semuanya bisa langsung akses datang ke layanan itu Untuk mendapatkan layanan Sudah barang tentu pertama mesti di screening dulu Benar enggak dia sebagai penyalah guna Baru nanti di asesmen Kemudian direncanakan terapi selanjutnya Apakah dia harus rawat inap Atau bisa rawat jalan Jadi jangan takut datang ke tempat-tempat rehabilitasi Datang ke BNN untuk lapor diri penggunaan narkobanya Tetapi justru segera lapor Karena untuk dapat layanan di sana Dari tahun 2012 sampai 2023 Sekitar 2.000 per 3.000 pasien dari awal buka Saat ini panti ini mempunyai tempat fasilitas seluas 1.300 meter persegi Tersedia ruangan ruang detok Dan ruang isolasi Ruang observasi dan asrama Dengan mempunyai karyawan ada 10 orang Yang tetap full kerja dan yang ustadz frilan ada juga 5 orang Juga sudah terakreditasi Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!